Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews semalam pemirsa sejumlah paogah lari kocar kacir hingga jaris tertabrak mobil menghindari rezia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Pusat sore tadi. Dua paogah yang biasa beroperasi di jalan Ahmad Yani, Cepaka Putih, Jakarta Pusat ini langsung kabur begitu mengetahui ada rezia. Begitu juga dengan paogah di jalan Letjen Suprapto ini. Meski petugas Satpol PP sudah menyamar dengan berpakaian preman, para paogah tahu dan langsung kabur menerobos arus lalu lintas yang tengah ramai. Meski gagal menangkap para paogah, rezia penyandang masalah kesejahteraan sosial Kecamatan Cepaka Putih berhasil mengamankan sejumlah pengamen jalanan dan gelandangan. Salah seorang pengamen bahkan mencoba kabur saat akan dinaikkan petugas ke atas mobil patroli. Kita sasarannya mengacu pada pertama paogah, terus kedua gelandangan pengemis, manusia silper, pengamen dan notabene bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebelas orang pengamen, pemulung, dan gelandangan yang terjaring razia akan dikirim ke Gortana Abang untuk dikarantina dan menjalani tes COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Dan pemirsa masih terkait pengamen. Pemprov DKI Jakarta melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Sangsi denda 20 juta rupiah jika masih ada warga yang mengamen menggunakan ikon budaya betawi tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis di wilayah DKI Jakarta. Bukan tanpa alasan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Amat Riza Patria, khawatir pengamen yang membawa ondel-ondel dalam ukuran besar dapat menggago pengguna jalan. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan mengatur tempat khusus untuk ondel-ondel sebagai cagar budaya agar bisa tetap melestarikan kebudayaan khas betawi ini. Satu proses ya, memang ini tidak mudah. Di satu sisi kita ingin melestarikan budaya bangsa termasuk budaya betawi-ondel-ondel. Tapi di sisi lain juga kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak ya. Tentu sekalipun sekarang ini dilarang ya. Karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan, dikhawatirkan dapat mengganggu. Dan nanti akan diatur oleh dinas kebudayaan, dinas pariwisata, diberi tempat yang lebih baik lah. Sebelumnya, Kepala Satpol, Pamung Praja DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan menertibkan pengamen ondel-ondel yang meminta uang karena dianggap meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Davi Pratama, Nanda Sinaga melaporkan. Beralik informasi lainnya, Pemirsa Buntut Salah Grebek, Perwira Menengah TNI Akhetan Darat, Kasat Narkoba Polresta Malangkota, Kompol Andrea Rosa Piliang, dicopot dari jabatannya. Ya, Kompol Andrea dipindah tugaskan ke Polda, Jawa Tibur. Inilah permohanan maaf Kepala Unit dan empat anggota Satres Narkoba Polresta Malang yang salah tangkap saat penggerbekan di sebuah hotel di kawasan Malang, Jawa Timur. Satu persatu anggota polisi meminta maaf ke korban salah tangkap yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel. Masih telah memaafkan korban salah sasaran, kolonel Iwayan Sudarsana menyerahkan masalah ini ke Kapolres selaku atasannya langsung. Dua hari pasca salah grebek, beredar surat telegram Kapolda, Jatim mengeluarkan TR nomor 587 pertanggal 26 Maret 2021 terkait mutasi Kasatres Narkoba Polresta Malangkota, Kompol Andrea Rosa. Kompol Andrea dimutasi ke Polda, Jatim menjadi analis kebijakan pertama bidang psikotropika di Tres Narkoba, Polda, Jatim. Sedangkan Kasatres Narkoba Polresta Malang dijabat AKP Danang Yudanto. Selain mutasi Kasatres Narkoba, empat anggota resersen narkoba yang melakukan penggerbekan kini juga ditahan. Kompol Andrea Rosa sebenarnya belum lama menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Malangkota. Namun sudah mengungkap beberapa kasus besar narkoba di wilayah hukum Malangkota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainyus melaporkan. Pemirsa hanya karena merasa terganggu mendengar suara panci berbunyi, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya hingga hampir tewas di Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Sang ibu yang berusaha belerai di pukul pelaku yang kerap bertindak kasar terhadap keluarganya ini. Seorang anak di kecamatan Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Saat melapor ke Polsek Pasar Wajo bersama sang ibu, pelajar SMP ini bersaksi dianiaya ayahnya hanya karena suara panci yang timbul, saat dirinya mengambil nasi saat hendak makan malam. SA, 48 tahun pelaku sekaligus ayah korban, langsung diamankan aparat kepolisian atas laporan yang dilayangkan. Peristiwa bermula ketika pelaku pulang dari kebun dan duduk dalam rumah. Korban yang hendak makan malam menuju dapur dan mengambil makanan dari dalam panci menimbulkan suara. Pelaku yang merasa terganggu dengan suara panci, kemudian mencekik sang anak yang sedang mengambil makanan hingga nyaris tewas. Ibu korban dipukul pelaku saat berusaha melerai pertikaian hingga alami sakit di bagian perut. Dari kejadian ini korban menderita luka lecet di leher, bekas cekikan dan terkena kuku pelaku. Jadi kronologisnya awalnya menurut keterangan korban bahwa saat itu posisinya sedang hendak mengambil makanan. Tanpa sepengetahuan korban tiba-tiba muncul ayah kandungnya dari belakang dan langsung mencekik lehernya. Mencekik dengan menggunakan tangan kirinya. Hingga saat itu korban merasa kesakitan dan dari arah yang tidak disangka oleh korban tiba-tiba muncul mamanya. Mamanya mencoba melepaskan genggaman, cengkeraman dari bapaknya. Saat itu cekikan itu terlepas dan korban langsung melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di ruang tahanan Mapol Resbuton dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Utara, Andi Eba, Ainyus melaporkan. Fenomenal unik terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia lahan makam di kampung Sungai Asam ini menggelembung hingga ketinggian 1,5 meter. Setelah viral di media sosial, fenomenal lahan makam menggelembung di Padang Pariaman terus menyerot perhatian warga sekitar. Menurut penuturan penjaga makam dan perangkat wilayah setempat, fenomenal lahan makam menggelembung ini sudah terjadi sejak satu tahun terakhir. Namun belakangan, ketinggian tanah terus meningkat sejak satu minggu lalu. Memang dari kejadian ini, ketahuannya bagi masyarakat sekitar sini sekitar dalam minggu ini. Dalam minggu ini terjadi tanah meninggi di Pandang Pusaro. Tapi kami dan masyarakat dan masyarakat sepuh belum bisa memastikan ini kuburan siapa dan apa penyebab ini pasti. Cuman kalau dilihat dari sekelilingnya memang tidak ada semacam dibuat. Ini tanah ini memang jadi tiba-tiba. Ahli geologi mengatakan fenomena ini terjadi lantaran lahan makam mengandung material yang bisa menggelembungkan tanah. Kemungkinan ada tiga, penyebabnya tiga. Pertama, jenis tanah dan batuan itu mungkin tergolong pasir berlempung yang sempat mengembang. Ini swelling bentonit. Jadi yang namanya swelling bentonit ini, kalau dia jenuh air dia akan mengembang, memuai. Yang kedua, kemungkinan ada semacam gas rawa atau liar yang keluar melalui lubang di kuburan tersebut. Guna mengantisipasi kerusakan tanah lahan makam kini dipasang garis pembatas. Dari Padangpariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.